Halo guys, welcome to my channel. Kali ini kita akan review thumbnail starbuck dengan tipenya nut cracker, nut cracker beer ya. Nut cracker beer ini warna biru, kita akan lihat. Ini kalau thumbnail starbuck Indonesia itu dia warnanya putih ya dusnya ya. Kalau di Korea itu biasanya warnanya bervariasi ya, keren berwarna warni. Kalau ini ya edisi khususnya ya. Jadi dia ini kalau Indonesia ini dusnya saya nggak tahu kenapa dia pakai warna putih ya. Di sini ada tulisnya nut cracker beer. Oke kita akan lihat isinya seperti apa. Nut cracker beer ini ya, dia keren banget. Dia ini 3D ya. Jadi dia punya ikat pinggang ini 3D. Bisa dicopot. Kalau dicopot dia seperti ini gambarnya. Itu dipasangnya. Oke. Ini dia tumblernya ini dia dua lapis, stainless dan plastik. Bagian luarnya plastik, bagian dalamnya stainless. Jadi fungsi plastik ini biar panasnya itu nggak terlalu bisa jadi pegangnya termosnya ini ya. Kalau dalamnya air panas ya. Jadi kita bisa genggam dia. Jadi fungsi dari plastiknya ini. Untuk bagian bawahnya sendiri itu terbuat dari plastik. Dan tutupnya itu dia terbuat dari plastik juga. Dan bisa dibuka tutupnya. Jadi saya minum. Di sini dia ada sealnya ya. Sealnya. Jadi sealnya ini berfungsi untuk biar proses pendinginan atau pemanasan itu tidak cepat ya. Jadi bisa sampai 4 jam. Bisa menahan panas sampai 4 jam. Malah lebih ya. Atau menahan dingin ya. Ini kita akan lihat detailnya seperti apa. Tumblr Bear ini. Lucu banget ya. Ini dia punya ikat pinggang ini bisa turun-turun naik nih. Bisa dicabut. Kalau mau dicuci ini dicabut dulu ya. Bahannya semacam kulit nih. Ini 3D ini ya. Oke. Di bagian belakangnya itu atasannya Starbucks. Oke. Kita akan buka tutupnya. Untuk tutupnya sendiri itu dia terbuat dari plastik. Dan di sini ada sealnya ya. Jadi fungsi seal ini sangat sangat-sangat penting ya. Jadi proses pendinginan di tumblr ini lebih terjaga. Di bagian dalamnya sendiri itu terbuat dari stainless. Dari stainless steel 304. Jadi dia dua lapis ya. Belumnya stainless steel, dua lapis plastik. Dan di sini ada bukunya. Ini cara pakaiannya ya. cara pakaiannya. Cara bukanya itu diputar aja ya. Tuh dia. Oke. Ini untuk harganya sendiri itu sekitar 500 ribuan ya. Harganya 500 ribuan. Ini edisi khusus. jika Anda ingin membeli Anda bisa beli ke counter Starbucks. Mungkin di beberapa tempat itu udah habis ya. Jadi Anda harus keliling-keliling untuk mencari tumblr ini. Nah ini edisi khusus dan edisi tahunan. Jadi bagi Anda yang ingin membeli harus cepat ke counter-counter Starbucks terdekat. Oke. Ini saya belinya bulan Oktober. Jadi mudah-mudahan masih ada aja. Karena ini edisi khusus. Harganya sendiri sekitar 500 ribuan ya. Oke. Oke guys. Demikianlah review dari kami. Corona Tech mengenai Thumblr Starbucks Nutcracker Nutcracker Beer Semoga informasi bermanfaat dan berkenapa Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini. Please like dan komen. Please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar video ini. Oke. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you in the top guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax